Intro Maghribi kapan sih? Gua lapor banget Dari awal juga gua udah ngasetuju Yang proyek Insap beginian Cuma nyusahin Kalo udah kelojotan ini Siapa yang tau ngujawab? Aduh Barney Abang lapor nih Eh Chelsea Gua juga puasa Laper Tapi gua gak manggelin bini orang kayak gitu Duh sakal gak Eh Kalo cuma manggil sih gak dosa Yang dosa itu kalo ngebunuh bini orang Gue pernah Digebukin masa Sampe koma Gak nangis Pernah kena tembak polisi Malah ketawa Dua hari dua malem Ngumpet di got bareng tikus Gua bisa bertahan Cuma makan lumut Juki Lu ngomong apa sih? Tapi gua gak pernah kebayang Suruh nahan lapar Ampe sebilan penuh Gua nyerah Gua mesti kabur dari tempat piksahan ini Kalah lu Sama gua yang lebih tua Baru puasa setengah hari aja udah kelojotan kayak begitu Ya jelas aja Abang kan biasa hidup susah Beda sama kita yang biasa dimanja di penjara Makan terjamin Kamar disediain Air sama listrik ditanggung sama negara Dan gak ada yang maksa nyuruh puasa Lagian siapa yang nyuruh lu nyasar ke musola ini? Setiap muslim yang mau tinggal di musola Muslim ngejalanin syariat islam Salah satunya puasa Buat apa kita ada hukum lagi bang? Kita bertiga baru aja selesai ngejalanin hukuman dari hakim Eh keribu Puasa itu bukan hukuman Lu deket koral pukul Puasa itu ibadah yang diperintahkan Allah kepada umat Islam Buat kepentingan umat itu sendiri Pokoknya yang penting saya udah gak punya hutang lagi sama masyarakat Semua kesalahan saya udah lulus di penjara Oke Mudah-mudahan sih begitu Sebab nanti kalau kita mati Di akhirat semuanya bakal dihitung lagi Istilahnya dihisap Berarti Allah pendendam dong Hakim aja gak mengadili orang sampai dua kali untuk kasus yang sama Kenapa Allah ngungkit-ngungkit kesalahan kita lagi? Eh Allah itu maha tahu dan maha adil Tiap-tiap kebaikan dan keburukan Itu pasti dibales Kalau gak di dunia Pasti dibales di akhirat Sekarang coba lu pikir ya Ada orang jahat Sebelum diadili di dunia Dia keburu mati Siapa yang memanegakkan keadilan kecuali Allah yang maha adil Jadi tambah lama Daripada lo ngedombak terus Bendingan lo balikin gue Ngurusin tanaman Ya Nah yalah Eh kalau mau santai lo balik lagi ke penjara Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berpulang belanja Iya bang Ayah Nanti sore warungnya buka kan Hei Kalo udunya pake gula Enak kali ya Tambahin syrup sama es batu Es batunya dikit aja Bentar pilek Hei Buruan udunya Imbarnya udah nungguin lo Bener nih Gue udah gak tahan lagi dong disini Hei Cepetan Allahu Akbar Allah Terakhir kali saya ngeliat, pas waktu ruku, abis itu hilang, gak tau kemana. Sebenarnya, saya takut batal sholatnya. Menurut lo, bapak gue terlalu keras sama mereka. Menurut saya si abang standar raja, kaya orang tua lain yang mulain gawel. Wah, tampangnya makin seremah aja. Tapi harusnya bang Jek paporan dulu dong sama papa, sebagai pinduan sholat. Jangan asal aku orang begitu aja dong. Papa, tegur dia pak. Ustaz Perry gak takut sama bang Jek. Dia kan cuma merepot. Gue, ketua Dewan sholat. Hei, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Gimana kabarnya bang? Semua baik-baik aja. Alhamdulillah. Bang, gak ada yang perlu dilaporin ke saya? Biasa, rutin aja, Ustaz. Ya, itu sumbangan makin dikit. Jumat kemarin cuma dapat 10 ribu. Tiga murid abang yang hilang emang gak perlu dilaporin. Kalau mau, saya bikin nih berita caranya. Nah, tiga murid apa nih? Saya belum tahu. Emangnya ayah belum cerita? Belum. Dia gak cerita apa-apa soal... Tiga orang yang katanya mantan Arabidana itu. Nah, itu tahu dari mana soal mantan Arabidana? Ya, maklum aja. Orang yang biasa sholat malam. Biasanya banyak dikasih hidayah. Bang. Betul, bang. Musholat kita nampung alumnus LPG Pinak. Bener, bener, Ustaz. Jadi, namanya si Barong Chelsea Amo Juki. Gak apa-apa ya, kan? Iya, kan? Menurut lu gimana, Dini? Maksudnya dari segi keamanan. Gak masalah. Musholat bukan cuma buat orang bener. Tapi juga buat yang pengen jadi bener. Iya juga sih. Tapi... Tapi kenapa, Ustaz? Kok mana tuh orang? Dari tadi saya gak liat. Kan tadi udah dibilangin. Barusan kabur. Gak kok jadi orang bener. Alhamdulillah. Masalah gue selesai dengan sendirinya. Sayang banget ya. Sebetulnya saya juga pengen ikut nge-bimbing. Ya, mudah-mudahan. Ternyata mereka balik lagi kemarin. Mudah-mudahan. Enggak. Susah banget bimbangnya, Pak Ustaz. Bimbangnya harus pas bener gitu. Oh, harus. Kurang atau lebih dikit kan biasa, Pak Ustaz. Oh, jangan dibiasain, Ibu. Di akhirat nanti, semua amalan kita bakal dihisap. Dihitung semuanya. Segede biji sawi pun bakal dihitung. Yang bener, ah. Kalau timbangan kurang, berarti si penjual sengaja gak sengaja menahan haknya si pembeli. Nah, sebaliknya gitu juga. Kalau timbangannya lebih dari yang disepakati, berarti si pembeli yang ngambil haknya si penjual. Gitu. Hukumannya berat, Pak Ustaz. Wah, Allah wakam, Ibu. Kebetulan saya belum pernah ke akhirat, sih. Tapi menurut buku yang saya baca, Nah, hukuman paling ringan itu nanti kaki kita bakal ditempeli batu neraka dan kotak kita mendidih. Begitu. Nah, Pak Ustaz belum ini. Pak Ustaz. Gini, saya yang kena impasnya di akhirat nanti, nih. Gini, Pak. Kurangin dikit bawangnya. Waduh. Giliran saya yang disisa malaika. Kiris aja dikit bawangnya. Betul tuh. Insya Allah sama-sama selamat. Amin. Amin. Allahumma amin. Alahumma amin. Alahumma amin. Terima kasih Mikir apa lagi Pak Ustadz? Eeeh, ada problem susulan kayaknya nih Bawang yang terakhir tadi kan diiris Berarti bagian dalamnya terbuka Karena bawang itu terbuka isinya Sampai di rumah airnya menguap Berarti Indangannya kurang lagi Mendingan tak ngasih lebih Jadi berkurang lebih Terima kasih Yang penting saya ikhlas Saya janji Di akhirat nanti Gak akan menuntut Pak Ustadz Subhanallah Nah kalau ini lain lagi ceritanya Karena kita sama-sama sepakat Sama-sama ikhlas Ini prinsip dasar dalam ekonomi Islam Kita halal semuanya Terima kasih Bapak Mari Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Dari tadi kek Ngomong begitu Biar saya enggak repot-repot Biar saya enggak repot-repot Biar saya enggak repot-repot Biar saya enggak repot-repot Biar saya enggak repot-repot